Marah sekali kalau orang Kristen itu ke Israel-Israelan, itu kacau sekali iman itu, orang Kristen kacau iman itu saudara, seolah-olah jangan macam-macam dengan Israel, Tuhan kutub kamu, ini penghinaan saudara, kami Israel yang menolak Yesus, jadi dibilang penghinaan justru ya, Jangan kayak gini, ntar kesannya orang Nasrani ya, orang Nasrani kesannya kayak begini gara-gara kamu satu orang, semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu, gue bedak banget, jijik, najis, bro! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Arefati, channel yang membahas seputar berita Islam populer. Baik pemirsa yang dimulihkan Allah, sejak awal konflik antara Israel dengan para pejuang Islam di Palestine, ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia yang malah mendukung Israel ini. Sebenarnya bukan hanya umat Kristiani se-Indonesia saja yang begitu memberkati Israel, tapi hampir semua negara baik mayoritas Kristiani atau minoritas Kristiani tentunya dalam hatinya akan memberkati Israel. Kita juga bisa lihat di video ini bahwa persekutuan Kristen di Papua, mereka menggelar dukungan doa untuk Israel. Nah dalam video itu mereka pawahi atau karnaval sambil mengibarkan bendera Zionis itu. Ya bukan tanpa alasan, mereka sebenarnya taulah bahwa tindakan Israel ini sudah kelewat batas, karena ternyata yang terjadi di lapangan bukan hanya masjid-masjid saja yang dibombardir. Gereja-gereja umat Kristiani pun ikut dibom pula oleh tentara Israel. Tapi sayangnya meskipun mereka melihat fakta itu secara jelas, mereka masih saja mendukung Israel ini. Apa alasan mereka? Jadi bukan tanpa alasan ya, mereka ini menggunakan salah satu ayat Alkitab yang melarang untuk mengutuk dan mengecam Israel. Dalam Alkitab yang mereka pegang dari dulu sampai sekarang, ya ini ya sama di Alkitab berjadian 12 ayat 3, yang berbunyi bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan juga selain itu di Alkitab bilangan 29 ayat 4, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Jadi ayat tersebutlah yang bikin umat sebelah hati mereka menjadi buta dengan penderitaan warga Palestine, padahal umat Kristen Palestine pun sebenarnya menentang rezim Zionis Israel ini. Nah, pada teks tadi mereka menjadi tekstualitas-seperitualitas yang isinya gak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi mau Isriwil melakukan hal ini dan itu, ya tidak berani mengutuk dan mengecambahkan mereka senantiasa berdoa agar memberkati Israel. Karena kalau mereka berani mengutuk Isriwil, maka mereka takut akan mendapatkan kutukan balik berdasarkan Alkitab. Nah, sebenarnya ini gak masuk akal ya, gak bisa diterima oleh nurani dan akal sehat ya. Nah, di video ini akan saya tampilkan penjelasan oleh pendeta mengenai orang Kristen yang keisriwil-isriwilan agar tidak salah paham memahami ayat Alkitab tersebut ya. Pendeta ini bahkan marah kepada orang Kristen yang tidak mengerti konteks ayat tersebut ya. Soal bangsa Israel yang menyebabkan hati nurani mereka menjadi kosong ya. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Marah sekali kalau orang Kristen itu kayak Israel-Israelan. Itu kacau sekali iman itu. Itu orang Kristen kacau iman itu, saudara. Seolah-olah, jangan macam-macam dengan Israel. Tuhan kutub kamu. Ini penghinaan, saudara. Karena Israel yang menolak Yesus. Jadi dibilang penghinaan justru ya. Yesus yang menyalipkan Yesus sampai sekarang tidak bertobat dan terima Yesus. Diunggul-unggulkan ini kacau iman Kristen ini. Maka saya lawan, saudara. Banyak orang maki-maki itu orang goblok yang maki-maki saya itu. Mereka tidak paham iman Kristen. Mereka itu menghina, menghujat Kristus. Iya, oke ya. Jadi Israel ini justru menghina dan menghujat Yesus kok malah dibela gitu loh. Kan tidak logis gitu ya. Kita juga simak pendapat Ruben Onso juga mengecam ya. Oke, jadi pemirsa Ruben Onso ini artis ini memarahi oknum Kristen. Bukan semua orang Kristen, tapi oknum Kristen yang mendukung Israel menjajah tanah Filistin. Iya, kita lihat. Gak ada firman Tuhan yang kayak gitu. Ajaran manapun gak ada yang semua ajaran yang kasar dan juga menyakiti orang lain bahkan membunuh itu dikutuk, di laknat. Ngerti gak? Tuh. Jangan kamu jadi ini ya, apa namanya, mengatasnamakan, membeda-bedakan. Jangan kayak gini, ntar kesannya orang Nasrani. Orang Nasrani kesannya kayak begini gara-gara kamu satu orang. Semoga kamu yang dikutuk, di laknat, mati kamu. Gue gede banget, jijik, najis. Kesel gue. Kayak gini-gini, win, kadang-kadang. Laman, menurut gue emang kalau di reja, emang itu kan dibolehin? Makanya. Kayak begitu? Ya, enggak. Jangan memutar balikin takut. Aminin, guys, biar mampus dia. Sialan. Oke, rasanya kalau tidak pas kalau cuma dua orang ini yang berbicara ya, sama-sama beragama Kristen, yang satu pendeta, yang satu artis. Kita juga tampilkan video seorang Kristen, ini juga menyatakan hal serupa. Terima kasih sebelumnya, saya sampaikan. Ini, ya, urusan kamu apa? Kami pendukung Isri Wil, karena dia bangsa pilihan Tuhan. Ini masih ngotot pakai ayat Alkitab tadi. Dijelaskan oleh orang Kristen ini, ya. Kepada beberapa kawan-kawan Kristiani yang mau, ya, menjawab pertanyaan saya di video sebelumnya ini, yang mempertanyakan, kenapa mayoritas, ya, saya lihat kawan-kawan Kristiani di Indonesia lebih membela Israel, padahal Israel yang menjadi negara penjajah dan yang menjadi korban itu adalah rakyat Palestina yang tanahnya dirampas. Sekarang, ya, sudah lebih 10 ribu lebih, ya, rakyat sipil di Palestina yang tewas. 4 ribu lebihnya itu anak-anak yang tidak berdaya. Jadi, sebelum ini kan kita heran. Padahal yang korban juga bukan cuma umat muslim, tapi juga warga Kristiani yang menjadi penduduk di Palestina sana. Ternyata jawabannya sesuai yang saya, apa namanya, prediksi sebelumnya, ya. Terima kasih kepada itu, Kristina Ginting 526. Ya, seorang Karo, ya, saya orang Batak, orang Karo. Beliau menjawab, urusan kamu apa? Kami pendukung Israel karena dia bangsa pilihan Tuhan. Ya, okelah, itu, itu, Kristina Ginting. Kita sepakat dulu, kalau Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dasar ini bisa membenarkan orang Israel untuk membunuh orang lain, mengusir orang lain dari tanahnya? Saya kira, tidak masuk, ya, di dokter saya. Inilah yang saya maksud pemahaman agama yang sempit, ya. Panatisme sempit ini. Karena sekalipun kita anggap Israel bangsa pilihan Tuhan, tidak mungkinlah Tuhan membiarkan bangsa pilihannya untuk merampas tanah orang lain, membunuh orang lain, mengusir orang lain. Saya tidak yakin. Apalagi itu sebagai orang Kristiani, yang korban di sana juga orang Kristiani. Ini, pembenaran ini menurut saya menjadi agak-agak membingungkan, ya. Kita membiarkan saudara semen kita dibunuh oleh bangsa pilihan Tuhan, dalam tanda kutip. Sangat tidak masuk akal. Yang kedua, kalau ini alasannya, coba itu tanya ke diri sendiri. Apakah kita akan membiarkan orang Israel, misalnya kalau suatu saat nanti juga akan menjajah Indonesia, akan merampas tanah Indonesia, dengan alasan, ya, mereka bangsa pilihan Tuhan. Kan tidak, tidak masuk akal menurut saya. Sekali lagi, saya mohon maaf, tapi jawaban ini paling tidak jujur menurut saya, dan terima kasih kepada itu. Kita tetap berharap yang terbaik, dan paling tidak sebagai manusia kita, utamakan rasa kemanusiaan kita, terhadap tragedi yang terjadi di Palestina sekarang. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, ya. Jadi penjelasan Bapak tadi, itu bagus, ya. Tapi sayangnya dia masih butuh pencerahan, ya. Jadi saya kira sebenarnya pencerahan dan penjelasan selanjutnya itu ada di Al-Quran malah, ya. Jadi Al-Quran di sini menjelaskan ayat Al-Kitab yang ambigu mengenai ayat siapa yang mengutuk Israel, maka terkutuk, dan siapa yang memberkatinya, maka diberkati. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya di Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 78 yang berbunyi, yang artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, karena apa? Karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas, ya. Nah, jadi ayat tersebut jelas bahwa kalau Bani Israel ini senantiasa durhaka dan melampaui batas, mereka sudah tidak mengenal hak-hak kemanusiaan, mereka sudah melanggar aturan-aturan PBB, melanggar HAM, dan sebagainya, ya. Maka di situ Al-Quran mengatakan Lu'ina, ya. Lu'ina, yang artinya dilaknat, dikutuk. Siapa yang mengutuk? Yaitu Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Yesus, Tuhan mereka sendiri, itu melaknat Bani Israel yang tindakannya melampaui batas, ya. Jadi kalau kita melihat fakta yang terjadi saat ini, di mana tindakan Zionis ini sudah kelewat batas, maka ayat Al-Quran sekiranya lebih tepat dalam menggabarkan sifat-sifat orang Israel ini. Ayat Al-Quran ini lebih masuk akal dan ketentuan tentang bagaimana orang harus menyingkapi tindakan Israel ini ini sudah sangat tepat, ya. Ini apa? Mengutuk dan melaknat, ya. Maka Israel ini nggak sama sekali patut untuk didukung. Mereka memang seharusnya dilaknat, ya. Jadi ayat Al-Kitab ini yang menjelaskan bahwa mengutuk Israel akan terkutuk, dan ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Coba dipikirkan sekali lagi.